Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu Khairan Pemirsa Bass TV dimanapun Anda berada viral beberapa waktu yang lalu ada pembagian nasi di bilangan daerah ibu kota Jakarta tentunya pembagian nasi tapi ada capnya dengan kalimat nasi anjing. Ya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT kalimat anjing kita bisa lihat dari sisi ininya dulu anjing itu konotasinya biasanya buruk memberikan konotasi yang buruk kalau menyebutkan anjing. Ya seseorang mengatakan menyebutkan nasi tapi nasi anjing satu yang itu adalah poinnya konotasi anjing itu adalah konotasi yang buruk ya tentu itu hal yang tidak layak. Ya kemudian yang kedua itu diberikan kepada kaum muslimin tentunya sebagian kaum muslimin ya yang kita tahu ya yang kita tahu tentu anjing bagi kaum muslimin ya adalah haram. Ya meskipun ada sebagian kelompok yang memakan kelompok kaum muslimin yang memakan anjing tentunya tetapi kita katakan anjing itu haram untuk dimakan ya memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara khusus tetapi di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak menjelaskan tentang ya ini ya yang menunjukkan bahwasannya anjing masuk dalam hal yang diharamkan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadis Muslim ya Kullu dhina bin minasiba fa'aqluhu haram. Setiap ya yang bertaring ya setiap yang bertaring maka ya dari binatang adalah memakannya haram tentunya. Ya setiap binatang yang bertaring dari binatang maka memakannya adalah diharamkan. Ya maka anjing itu diharamkan. Ya seseorang ketika memberi nasi tulisannya nasi anjing ya tentu kita akan langsung fobia wah ini haram ini. Meskipun dari pemberi mengatakan bahwasannya isinya bukan anjing tapi isinya makanan yang halal. Cuman itu untuk membedakan antara nasi kucing dan nasi anjing tentu. Ya kalau nasi kucing kecil nasi anjing kan besar dan sebagainya. Ya tentu itu tidak layak untuk diberikan kepada kaum muslimin. Yang perlu dikritisi disini adalah ya nama itu. Ada nama disitu apa? Nasi anjing. Itu yang menjadikan ya seharusnya tidak perlu ditulis seperti itu. Silahkan kalau mau ngasih. Tapi dengan adab dong. Dengan tetap memberikan apa namanya. Jangan menyakiti. Jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga secara asal boleh menerima ya kalau memang itu adalah makanan yang halal. Ya tetapi sekali lagi ini tidak layak ketika harus diberi label nasi anjing. Allah Ta'ala Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Ya walafu minkum kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Segala yang benar adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kurang lebihnya kami akhiri. Subhanallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.